LDR 32 tahun, warga kecamatan Kutowinangun ditangkap jejaran kepolisian Resor Kebumen lantaran diduga telah melakukan pencabulan terhadap seorang gadis di bawah umur. Ironisnya, perbuatan beja tersangka dilakukan kepada anak asuhnya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Pada kegiatan pre-release di Mapolres Sabtu 11 Juli 2020, Kapolres Kebumen AKB Peru di Cahya Kurniawan didampingi Kapolsek Kutowinangun, Ibtu Sugianto mengatakan pencabulan terhadap korban dilakukan di rumah tersangka pada 3 Juli 2020 sebanyak dua kali. Korban mendapatkan perlakuan tidak senonoh oleh tersangka yang juga merupakan residivis pencurian sepeda motor. Selain mengamankan tersangka, petugas juga membawa sejumlah barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban saat peristiwa terjadi dan satu buah terpal. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di jeruji besi tahanan kepolisian. Dirinya juga terancam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun. Adanya kasus tersebut, Kapolres Kebumen menghimbau kepada para orang tua untuk selalu mengawasi dan mewaspadai pergaulan anak-anaknya. Hal itu dilakukan agar kasus rupa tidak terulang kembali. Pada seluruhnya, apalagi orang tua yang sekarang mudah menggunakan gadget dan anak-anak sekarang tidak lagi sekolah atau karena situasi pandemi ini. Jadi pengawasan adalah pada orang tua. Pembinaan, pengawasan, pengasuhan ada orang tua masing-masing. Dan ini harap kita perhatikan, tolong diperhatikan putera-putrinya jangan sampai terkesima atau kena rayuhan dari orang yang tidak bertanggung jawab.